bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan disubscribe channel yang paling mantap ini kawan baik informasi seputar hilangnya putra gubernur jawa barat dituang kamil ya emil saya bacakan dari media online indodotv dengan judul cari eril rituang kamil dan atalia susuri sungai aira keberadaan putra rituang kamil emiril khan muntas atau eril yang hilang di sungai a dreswis masih belum ditemukan rituang kamil beserta istrinya atalia turut menyusuri sungai are guna mencari putra sulung mereka tersebut selain terus memantau secara dekat pencarian oleh palui polisi maritim orang tua saudara eril bapak rituang kamil beserta ibu atalia juga terus melakukan usaha mandiri untuk memeriksa langsung beberapa titik-titik potensial di sepanjang bantaran sungai aira bunyi keterangan kbri bern rabu 1 juni 2022 perbesar pencarian emil khan muntas di sepanjang sungai area kota bern swish berlanjut di hari keempat minggu 29 mei 2022 rute yang ditempuk oleh orang tua saudara eril tersebut rute darat dan beberapa rute perairan yang masih aman untuk dijelajahi manusia lanjut keterangan itu tim sar bentukan polisi swish masih melakukan pencarian terhadap eril yang hanyut saat berenan di sungai are pada kamis pekan lalu tim ini melibatkan unsur polisi polisi maritim dan pemadam kebakaran kepada ruang kamil kepala kepolisian maritim bern menyampaikan bahwa pencarian pada hari keenam akan fokus pada area di antara dua pintu air serta patroli intensif pada wilayah setelah pintu air kedua suasana kapal polisi maritim di sungai are kota bern ya ini ada hal tersebut disampaikan kepala kepolisian maritim bern saat bertemu di ruang kamil dan atalia di salah satu boathouse atau rumah kapal di wilayah wah lense perahu menjadi salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian selain patroli darat dan road menurut perkiraan kondisi cuaca di kota bern pada beberapa hari ke depan akan hujan dengan badai di area pegunungan hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi air di sungai are keputusan menggunakan penyelam sangat situasional karena kondisi alam yang tidak menentu bunyi keterangan kbri bern emery khan montas hilang ketika berenang bersama adik perempuan dan temannya di sungai are bern pada kamis 26 Mei 2022 lalu penduduk setempat sempat menolong adik eril dan temannya tetapi eril telanjur terseret arus yang kuat polisi swiss langsung membentuk tim sar untuk mencari eril tim melibatkan unsur polisi polisi maritim dan pemadam kebakaran serta didukung oleh pemerintah kota bern upaya pencarian intensif ini masih berlangsung dan akan terus dilanjutkan simbel berita atau artikel asli kumparan nah demikian sahabatku terkait informasi hilangnya putra dari kan emil ya ada saja musibah ini kawan coba kita lihat salah satu gambarnya kita doakan ya mudah-mudahan segera diketemukan dan perjalan lancar semua nah ini ini fotonya ya kalau gak salah ini kaya ini kan emil ya sama istrinya ini kan emil sama istrinya ini mungkin juga inilah putra sulungnya itu ya yang hilang saya secara pribadi tetap mendoakan ya semoga putra sulung kan emil bisa segera ditemukan dan kita belum tahu kondisinya seperti apa semoga semua baik-baik saja bagaimanapun dengan namanya orang tua kehilangan putranya kehilangan anaknya pasti sangat-sangat bersedih duka karena tidak ada yang tahu setiap permasalahan dan apa yang terjadi tidak ada yang tahu maka itu dengan adanya kejadian seperti ini saudara ku bahwa umur itu tidak ada yang tahu ajak kita itu tidak ada yang paham ya ajak kita ini maka itu saya secara pribadi selalu berpesan kepada diri saya dan mengajak kepada sahabatku semuanya agar gunakanlah setiap desa nafas kita dalam kehidupan sore hari kita untuk senantiasa berbuat kebaikan yang hindari hal-hal yang bersifat negatif yang bersifat buruk seperti suka menghina orang menyebar beritahu memfitnah orang merendahkan dan meremehkan orang lain hindari hal-hal yang seperti itu karena itu adalah hal-hal negatif dan kembali lagi kalau kita lihat setiap peristiwa ajak itu tidak mengenal umur baik bayi, anak kecil remaja, dewasa orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ajak itu tidak mau tahu umur kita berapa orang yang ajak itu akan datang menyempuh kita maka sudah siapkan kita semuanya dan kita doakan semoga saja tentang email ini ya sekali lagi bisa ditemukan dan semoga masih dalam keadaan hidup namun jika sudah mendahili kita ya kita doakan semoga ya jika memang betul-betul sudah tidak tidak ada lagi sudah menghadap sampel cipta maka kita ikut berduka cita semoga amal kebaikannya diterima segala Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosanya itu kalau sudah meninggal tapi kita berharap semoga ditemukan dalam keadaan hidup dan masih hidup ya kita doakan saja kawan kalau ditemukan dalam keadaan hidup Alhamdulillah ya Alhamdulillah sekali lagi kita semoga kita mendapat kabar yang baik yaitu kabar putra Kang Emil Gubernur Jawa Barat ditemukan dalam keadaan hidup sehat walafiat ya sukses selalu Kang Emil undang-undang Kang Emil berserta keluarga senantiasa mendapatkan kesabaran kesihatan keselamatan dan diberkai umur yang panjang dan berkualitas Amin Merdeka NKRI Harga Mati